Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Para wakif, saat ini kami bersama Teman-teman dari Badan Wakaf Al-Quran Serta partner lapangan Badan Wakaf Al-Quran Indonesia Timur Bersama para santri-pesantrian ikhwatul mu'minin Nampak di depan sana kapal dakwah nelayan Dimana di kapal ini memuat Al-Quran-Al-Quran Dan wakaf untuk distribusi Timur Dan saat ini dapat Anda saksikan kegiatan loading Atau bongkar muat Al-Quran Dari kapal dakwah menuju ke pickup Untuk didistribusikan di salah satu desa Yang namanya Desa Lama Hala Ini adalah desa muslim dengan penduduk terbesar di Flores Timur Mudah-mudahan semua ini menjadi amal ibadah kita Dan dicatat sebagai sodakoh jariah Nah ini adik-adik lagi ngaji nih Emang ada satu yang menarik perhatian saya Karena apa? Dari sekian banyak Al-Quran Rupanya ada Al-Quran BWA Yang sudah rusak Nah coba kita lihat Adik namanya siapa? Uta Uta siapa Pak? Nama panjangnya? Uta Uhtaria Nah ini adik Uta ini Luar biasa nih ngajinya nih Ini bukti bahwa Al-Quran Wakaf dari Badan Wakaf Al-Quran tahun 2017 lalu Artiannya sudah dua tahun ya? Nah ini kondisi Al-Qurannya nih Dua tahun Ini rutin dipakai mengaji sama adik-adik Adik Uta udah Hatam berapa kali? Empat Empat kali Luar biasa nih Sudah empat kali Hatam ya Lanjutin ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah para wakil yang diramati Allah SWT Setelah 10 hari lamanya kita mendistribusikan Al-Quran di wilayah Timur Khususnya di Pulau Solor, Narantuka dan Adonara Itu kita baru membagikan sebanyak 10.000 pesanfa Al-Quran Dan ternyata fakta yang kita dapetin bahwa banyak saudara muslim kita Wabil khusus para mu'alaf yang ada di wilayah Timur itu kesulitan untuk mendapatkan Al-Quran Bukan hanya Al-Quran tapi juga para pembina juga Dan kalau kita lihat kebutuhan Al-Quran yang ada di wilayah Timur ini itu sungguh sangat banyak sekali Karena pada saat ini kita hanya bisa membagikan paling tidak satu musak itu untuk satu kepala keluarga Dan harapan kita bukan hanya Al-Quran tapi juga ikhrok yang dapat kita bagikan Sehingga ini bisa menjadi peluang investasi pahala buat saudara-saudara kita Para wakil dan juga yang membaca dan mengajakannya Untuk itu mari kita berinvestasi pahala di Bandar Pembangunan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih